Halo Nukris 123 lagi disini dan ya event terbesar dari Pokemon TCG sudah selesai yaitu World Championship 2024 sudah selesai tanggal 18 kemarin dan hasil dari event dan turnamen terbesar tersebut sangat-sangat diluar nalar dan tidak diprediksi ya bahkan oleh pemain pro dan analis pro sekalipun karena peringkat 123 dari event dan turnamen tersebut itu diisi oleh dek-dek yang tidak bisa diprediksi sama sekali yaitu kayak contohnya di video ini aku bakal buat review dan guide dari deck yang juara satu yaitu teks Iron Trance EX ya kamu nggak salah denger Pokemon dan deck Iron Trance EX itu bisa juara satu siapa yang nyangka dan nggak cuman itu pemain dari deck ini yang bisa dapat juara satu yaitu Fernando Cifuentes dari Chile itu bisa menang dengan disertai drama karena sebenarnya di 8 besar deck itu sudah kalah kalahnya 2-0 lagi jadi kalah telah ya oleh lawannya yaitu Iron Rob tapi karena Iron Rob itu melakukan sesuatu yang bodoh dan tidak perlu di jadi akhir gamenya itu membuat dia dua jam kemudian di diskualifikasi jadi itu bakal juga kubahs tentang diskualifikasi tersebut jadi kita langsung masuk review dan get dari deck Iron Trance EX dan dramanya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari teknik kalau dari segi budget deck ini cukup murah ya karena Pokemon yang kamu perlu ini itu cuman Iron Trance EX 4 copy dan memang ini nggak pernah dikasih dari battle pass jadi silahkan dibeli kalau nggak punya semua berarti 600 kredit dikali empat dan untuk trainer kartunya kebanyakan kamu sudah punya tapi kayak misalnya kartu balu kayak koros tenacity dan kartu-kartu trainer yang jarang dipakai mungkin kamu beli jadi mungkin kamu masih nambah beberapa kredit lagi dan untuk universalannya deck ini tidak universal ya karena menurutku combo terbaiknya dari antres itu main di deck solonya jadi enggak sama enggak sama dibarengin sama Pokemon line jadi ini menurutku variasi deck terbaiknya itu adalah deck solo Iron Trance EX ini pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung ke Pokemon satu-satunya kita yaitu Iron Trance EX dia punya ability yaitu initialization dan ability adalah kunci dari deck ini ya karena dengan ability ini ability ini bakal aktif ketika selama Iron Trance EX itu ada di active spot dan apa efeknya ability ini selama dia di active spot Pokemon dengan rule box yaitu Pokemon V Pokemon EX dan Pokemon Radian berarti kata lainnya itu bakal kehilangan ability nya kecuali future Pokemon jadi itu tetap nggak ngaruh ke kita karena kan kita cuman buat Iron Trance EX dan ini Pokemon future jadi nggak ngaruh dan ya ya ability lock itu bakal sangat bagus karena semua Pokemon EX semua Pokemon V semua Pokemon Radian yang ada di meta sekarang itu mengandalkan sekali ability nya aku nggak perlu sebutin karena terlalu banyak dan ya itulah juga jadi alasan kenapa deck Iron Trance EX ini dimainin solo atau tanpa Pokemon lain karena bayangin misalnya kamu bawa Pokemon lain terus habis itu musuhnya narik misalnya paling umum ditarik aktif terus sama boss order Nah itu kan cara narik paling umum kan di otomatis ability nya jadi hilang jadi ability yang musuh nggak clock lagi dan itu akan jadi problem utama ya ketika musuh bisa nyelesaikan setupnya dan ya ini kan dekontrol gitu dan ya hal itu juga didukung kenapa ability nya nih harus aktif karena attack nya tuh nggak tolong menurut gue attack nya tuh biasa banget ya full cyclone nih 140 damage ya kalau misalnya kamu pakai capsule bisa jadi 160 tapi itu enggak bisa karena kemungkinan kamu kan soal pakai double turbo nih buat ngisi energinya jadi kebanyakan di misalnya kalau misalnya nggak pakai eh capsule berarti jadi 120 dan pakai double turbo kalau misalnya pakai double turbo dan pakai capsule berarti tetap 140 itu jadi habis kamu nyerang kamu harus minda satu energi dari Pokemon ini beberapa kartu trainer di deck ini itu memainkan peran yang sangat signifikan kayak misalnya crushing hammer nah ini kamu ngeflip coin kalau dapet kepala kamu bisa membuang satu energi dari musuhmu ya jadi ya ini adalah dekontrol jadi pakai crushing hammer sampai 4 copy lalu juga ada item lainnya yang ngeflip coin lagi Pokemon catcher flip coin kalau dapet kepala kamu bisa narik Pokemon di bench musuh bawa aktif jadi Pokemon yang biasa ngementar itu Pokemon yang nggak siap nyerang gitu jadi dia kayak clock Nah itu kan makin memperkuat deck ini sebagai dekontrol terbaik ya dan juga eh pembahasan lainnya dari segi supporter aku nggak akan jelasin semua disini karena banyak supporter yang sudah umum tapi aku bahas yang terbaru ini ya ini kartu baru yaitu supporter chorus tenacity kamu pakai kartu ini lalu dia menghasilkan efek apa kamu bisa nyari satu stadium card dan satu energi card dan dua kartu tersebut taruh di handmu dan kemudian shuffle your deck jadi bagus banget untuk mempergampang kita nyari energi dan ya dia enggak sebutin energi basic jadi kamu bisa nyari double turbo energi pakai supporter chorus ini lalu juga eh kamu pakai lost city disini karena ketika Pokemon yang kita berhasil ko atau kita Pokemon kita di ko musuh lost city akan narik Pokemon tersebut untuk dibuang ke lost city daripada dibuang ke disk kakpel dan lost city itu apa dibuangnya close zone ya jadi Pokemon tersebut nggak bisa di-recycle nggak bisa kamu pakai kayak rot gitu buat kamu ambil kembali ke deck karena ketika Pokemon tersebut ko dan lost city dia langsung clock ya close zone itu zona mati itu nggak bisa ngapa-ngapain ya kartu disitu dan ada tiga kartu lagi yang pengen ku jelasin lisannya kegunaannya apa secara lisanku jelasin yang pertama ada juga pakai Penny ya di sini pen ini lumayan berguna juga juga gini karena kalau kamu pakai Penny kamu bisa naruh satu basic Pokemon dari arena dan semua kartu yang tertempel padanya untuk dibalikin lagi ke hen jadi sangat bagus kalau misalnya kamu mau menghindari ko ya misalnya Arantron semua terus karat HPnya sisa 30 atau 50 gitu boleh-boleh aja kamu pakai Penny gitu buat nyelamatin dia dari kau terus musuh nggak bisa ngambil press card dari ko-nya Pokemonmu ya karena sudah kamu kembaliin pakai Penny di beberapa situasi Fernando itu pakai Penny dan hasilnya sangat luar biasa termasuk di finalnya lalu yang kedua ada Giovanni Karisma ini juga supporter yang underrated ya karena kalau kamu pakai supporter ini efeknya atau apa kamu bisa ngembaliin satu energi dari Pokemon aktif musuh ke hennya sementara kamu bisa nempelin satu energi dari henmu ke Pokemon aktifmu ke Arantron siaksmu dan ya berarti musuh hilang satu energi kamu dapat satu energi kadang-kadang kamu pakai Giovanni Karisma juga kalau yang terakhir ya Kenapa dia gini bawa cancelin kolon nah karena buat nge-counter Mimikyu karena di gini cuman bawa Iron Tross X kan nah jadi kalau misalnya ketemu Mimikyu otomatis keblok serangannya semua kamu udah game over kalau enggak punya canceling kolon jadi kalau ada musuh bawa Mimikyu tinggal pakai canceling kolon pet pakai otomatis Mimikyu mu yang jadi Mimikyu musuh yang jadi aktif itu bakal langsung hilangnya bikinnya jadi dia bakal ditembus ya sama serangannya ini Oh ya lalu satu kartu tambahan terakhir mau jelasin ya ini energi loto ini bantu buat nyari ini ya double turbo ini dengan energi loto kamu bisa nyari kamu bisa buka tujuh kartu dari deckmu lalu kalau ada satu energi card berarti double turbo yang kamu biasa kamu cari pakai kartu ini kamu ambil masukin ke hen lalu om pakai biasanya gitu deh ya pembahasannya cukup sampai situ aja pembahasan lisannya dan untuk kartu-kartu lain yang enggak ku bahas itu artinya kartu-kartunya tuh biasanya udah gak kamu tahu tuh gunanya gimana terus kamu bisa lihat juga gunanya nanti di in game-nya lalu untuk alasan kenapa aku mendukung ya atau ya setuju-setuju aja oke oke aja sah saja kenapa deck ini jadi juara satu walaupun ada banyak orang enggak setuju sebenarnya Kenapa dikini kok bisa jual satu dek ini beruntung kalau bisa jual satu menurutku enggak beruntung ya bakal ku jelasin alasanku di gameplaynya serta alasan eh aku juga bakal ceritain dramanya juga kenapa deck ini bisa menang padang sudah kalah gitu gara-gara musuhnya di diskualifikasi akhirnya dia bisa maju di turn berikutnya turn berikutnya lalu sampai final lalu menang itu bakal juga aku ceritain juga dan gimana pendapatku tentang diskualifikasi tersebut juga bakal ku utarakan di in game-nya aja jadi kita langsung masuk-masuk di in game-nya masuk di game yang pertama dan ya maju pertama sama dek ini jangan maju kedua karena kamu tuh nggak bisa nyerang di turn pertamamu jadi nggak ada gunanya maju kedua kamu perlu tiga energi kan inget jadi perlu dua kali penambah energi kalau kamu pakai double turbo dan ya kondisi muligan ini akan seringkali terjadi di deck ini ya nah ini ini aku untuk ya muligannya muligannya cuman sekali gitu karena yuk masuk akal dan gini cuman bawa empat Pokemon jadi nyarinya tuh kadang-kadang bisa sampai berkali-kali muligan tapi ya tetap ada kemungkinan kamu langsung dapet di turn pertama kayak misalnya Fernandu itu juga pernah dapet di partai finalnya kalau nggak salah ya Hai langsung dapet di term pertamanya dia tanpa perlu nyari muligan Oke dan ya kita cuman bisa ngelakuin ini ini berarti kita next enggak bisa nyerang dong kecuali kita ada Oh enggak bisa sih ya udah berarti ya ini agak disayangkan ya kita dapet turn satu yang kurang bagus di sini dan ya musuhnya pakai losbok lagi jadi konfinya tuh nggak ke-shadownya inget Arantra cuman bisa nge-shadow ability Pokemon yang ada juga rulebox jadi Pokemon present enggak bisa di-shadow dan ya langsung aja ke pembahasannya eh kenapa aku setuju deck ini atau menurutku ya deck ini cocok sah-sah aja lejit-lejit aja untuk juara satu bukan karena sekedar beruntung ya karena kalau kamu lihat semua deck itu bisa ke counter sama entron CX ini dekat entron CX ini kenapa Hai pertama kulihat dari cari Z cari Z itu semua bagaimana ada ability tuh cari ZX-nya Pjot X-nya Rotom V-nya Luminium V-nya Vision DPT-nya bahkan sampai radian cari Z-nya ada ability semua jadi kalau itu ke shutdown semua otomatis kesulit semua dong set up-nya mereka tuh dia nggak bisa nyari kartu pakai pijot-nya dia nggak bisa nge-akselasi nge-akselasi energi dari cari ZX-nya terus supportnya hilang semua abilinya jadi ke counter lalu ke deck guard devour the guard devour jelas ke counter karena ability guard devour-nya bakal mati kan nah eh the guard devour guard devour reaksinya mati abilinya ya kamu dalam masalah besar kamu nggak bisa naruk damage counter ke Pokemon penyerangmu yaitu rock scrimtail sama Drifloon ya udah kamu menang apalagi lagi lawan muda aktif tuh pasti pokoknya kecil ya kalau ngeran kalau ngeri 4 jadi one game one game oke eh disini dapat double turbo terus ya aku mau pakai Pokemon catcher ya ini aku untuk nge-stalling aja nih ngelur waktu karena aku masih belum senyum aduh dapetnya gituan lagi loh Oh bisa pakai parameter ya Pak ternah nggak punya fans bentar kalau aku pakai parameter tanpa ada Pokemon defense berarti boleh ya Oh boleh aku baru sadar aku udah lama main pakai parameter baru tahu Oke eh Profesor set ya enggak jangan yang lain ya Profesor search aku butuh kartu Oke next turn pakai Profesor setelah tidak kita enter next-end kita udah pasti udah bisa nyerang karena udah ada coros sama ada Profesor kita bisa udah bisa nyari energi dari aku lanjutin God of War ke counter kan karena God of Rx-nya mati lalu Lugia Lugia Vistar Lugia deck itu juga ke counter selain karena ke counter tipe karena Lugia itu kan lemah sama listrik Lugia tanpa ability-nya itu kartu mati kamu nggak bisa naruh arkeops jadi awal otomatis kamu masak kamu nempelin energi satu-satu gitu yang harga teknya tuh tebel-tebel atau banyak-banyak pokoknya Lugia jadi juga ke counter lalu masuk ke deck regidra Vistar nah regidra bentar Oh ya ini aku harus maju dulu ya aku maju dulu aja eh nah ini pinternya dia nyerang sama keramoran eh waduh oke Profesor setelah lagi ya kasih gamer yang enggak digunai atau kucat ya kucat jadi boleh-boleh biar kartunya dia dikit Oke nice dapat kapsul ya tersebut arven di sini eh iya tapi ini mati di next jadi mendingan di ini aja deh terus volt cyclone boleh ini kok kasihnya double turbo ya Kenapa kok cenderungnya dikasih double turbo karena double terbuka lebih susah dicari terbuka pakai daripada energi listrik Hai tadi aku lanjutin regidra Vistar ogre ponnya mati ability-nya ogre ponnya mati kan terus regidra Vistar sendiri ability-nya juga mati ability yang buang kartu lalu bisa ngambil buang kartu 7 ya kalau nggak salah atau yang buang kartu 7 dari deck lalu kamu bisa ngambil dua kartu dari trasmu itu juga mati jadi artinya apa sulit dia untuk mengakserasikan energi ya kan akserator counter energi itu ada di ogre pon jadi juga ke counter terus apalagi yang ada di meta yang posisinya lagi tinggi di meta eh Raging Bull Raging Bull tuh lumayan enggak ke counter ya sama Aaron Trons itu kenapa karena dia akan tetap punya Profesor ada jadi cuman ogre ponnya tok yang mati Oh ya terus uh nah ini ini gue nanya Penny nah kamu aku buat nangis kamu pakai Penny ini ini kamu pakai Penny di sini ini yang aku bilang kenapa Penny itu berguna dan keadaan kayak gini tuh sering aku lihat Fernando tuh sering ini menyelamatkan oren tronsnya dia yang sekarat dengan penginya dia lalu ya tematis tadi kebuang untuk damagenya kramoran tuh Aaron Trons kita masukin lagi buat nyerang terus kita serang lagi ya for cyclone terus ini double turbo masukin sini ya set up untuk kebanyakan cuman dua Aaron Trons aja kalau pakai tiga silahkan tapi aku itu jangan ya dua aja karena takutnya musuh ditarik terus kamu belum bisa menyerang sama Aaron Trons yang kosong itu jadi main dua aja dan ya lanjut tadi Raging Bull ogre pon dia memang agak enggak ke counter karena walaupun ogre ponnya tuh mati abilnya dia masih tetap punya Profesor Sada tapi itu pun artinya kalau dari Profesor Sada kamu harus bisa nyampe lapan eh empat energi karena kan 70 atknya dikali empat jadi 280 itu demikian cukup baru untuk ko satu Aaron Trons dan habis itu kamu harus buang semua energi tersebut loh Nah itu pertanyaan disitu Apakah kamu bisa jadi cukup counter tapi enggak terlalu counter kayak dek lain dan ya itu belum lagi kalau misalnya crushing hammer mutu on point terus jadi kamu bisa buang energi terus dari Raging Bull ogre pon itu itu tambah sengsara lagi dek ogre pon itu makin banyak buang energi jadi itunganku masih counter walaupun enggak nge-counter separah yang dek-dek yang sebelumnya lalu edeknya apalagi Oh dragapul tapi dragapul dikit sih yang pakai jadi ya dragapul juga counter karena kebaikan dragapul sekarang pakai pijot ya dan pijot dia kan lumayan sama listrik apalagi jadi kewan itu sama full cyclone ini terus habis itu eh dia juga seret energi nah inget lagi kreasi gamer disini terus eh cnpao cnpao tuh juga lumayan enggak ke counter karena kan yang mati abilnya cuman cnpao nah jadi ya terus yang menurutku paling enggak counter sama sekali tuh dek losbok tapi enggak ada yang pakai dek losbok ini ya kenapa karena ada lagi urem dek losbok itu sekarang takut sama kurem sekali di kurem terus ya enggak punya branch protector menangis itu dia oke di momen ini pakai apa ya Alpen boleh lah aku mau cari krasi ngem tapi dia pakai sebelah terus ya krasi ngemer sama ya feature booster lah atau apa ya krasi ngemer tuh perlu enggak enggak sih ntar ini dia tuh aku masih belum tahu Oh ini pakai saya blizzard ya dia pakai dek abu ini saya blizzard ini berarti berarti jangan pakai Pokemon catcher aja cari Pokemon catcher aja ya ini taruh sini boleh terus eh eh taruh sini ya itu kayaknya nexternya Iron Trance ku mati tuh so buang ajalah krasi ngember nih kubuang karena aku perlu nyari energi sedangkan musuh tuh kayaknya enggak enggak perlu kukerasi gamer deh rasanya dia cuman pakai sebelah sama itu aja cari set aja rajin set tapi rajin set enggak bisa pakai dia kan ability-nya mati jadi tekosnya enggak nurun nah itu eh let's go here ya oke kita di posisi 36 ya sekarang ya terima kasih untuk Penny menyelamatkan kita Oke dapet ini double turbo jadi itu menurutku wajar wajar aja sih tapi bukan berarti Daki ini enggak ada celah sih celahnya juga banyak Daki ini kayak misalnya dia itu enggak punya pakai mau support jadi untuk nyari kartu itu enggak ada jadi ada momen gimana kamu itu ya nge-break di awal dan ya kalau kamu nge-break di awal kayak tadi aku tuh sempat nge-break di awal aku enggak bisa langsung nyerang gitu di dalam kedua tadi contohnya dan itu kalau kamu nggak bisa menang di awal sama dikini menurutku kamu kalah sama dikini jadi ini deck snow bowling enggak boleh nge-break di awal lalu juga dikini bisa di counter sama canceling kolona item yang udah gue bahas tadi kan ability-nya mati Iron Trance nya berarti lagi waduh di roxen lagi nah ini kemungkinan bayangnya roxennya dia Oke please Oke untung masih dikasih energi masih bisa nyerang kita eh oke dengan canceling kolon otomatis ability-mu bakal mati so musuh langsung bisa jadiin setup-nya kayak misalnya yaitu match yang bakal kubas di game game berikutnya yang kenapa dekini bisa menang walaupun diskualifikasi itu eh musuh tuh pakai dek regidrago bentar ini pokoknya kayaknya aku pakai aja deh oke Oh yes let's go the professor set eh set profesor research Oke ini masuk lo situ ya biarkan amaran enggak bisa kepakai lagi langsung mengajar Pak mati ini taruh double turbo nya aja double turbo karena double turbo disini regidrago musuhnya regidrago itu dia tuh pakai canceling kolon jadi eh ability-nya Iron Trance mati habis itu langsung bisa pakai V-star ability-nya kan terus jalan semua terhadap itu dia di wanit keo sama serangnya gilatina daya dia langsung ko Fernando tidak punya cara lain karena dia enggak bawa Pokemon dimensi langsung menang nah itu jadi untuk dramanya bakal kubas di gameplay kedua aja karena gameplay pertama nih bahal bahas hal teknisnya aja ya Oh ya dan ya mengenai harga dari Pokemon nih Pokemon murah banget decknya bahkan untuk versi Inggrisnya deck yang juara nih harganya cuma 50 dollar dan untuk press press kartunya nih yang Iron Trance yaitu awalnya cuman sekitar satu dollar jadi versi Indonesia pasti lebih murah lagi satu dollar atau 15.000 yaitu versi Inggris versi Indonesia paling cuman 7.000-5.000 ya berarti ya mungkin ya tuh 10.000 dan ya habis kemenang habis deck ini juara satu aku lihat dari market marketnya harga marketnya deck ini langsung naik dua kali lipatnya kartu kekuaran terusnya nih langsung jadi dua ketiga dollar jadi misalnya kamu mau beli deck ini segera beli ya karena mungkin kedepannya bakal lebih mahal-lebih mahal karena dia dapat juara satu ini itu bisa naik gitu dalam waktu sehari aja naiknya dua kali lipat dari $1 ke hampir $3 dollar satu setengah dollar mungkin ke tiga dollar ya kalau enggak salah kulihat jadi ya wajar sekali Jack ini bisa juara satu tidak salah kalau punya pakai canceling kolon abelnya mati terus kan bisa setup nah ini dan dia menyerah karena dia nggak punya cara lain jadi kita langsung masuk di match berikutnya masuk di gameplay kedua game yang gimana juga aku menciptakan drama yang terjadi ya dan ya untuk mulai drama itu terjadi ketika hari kedua di eh quarter final atau lapan besar ketika Fernando bertemu dengan entrop jadi anrop pakai dek regidrago Vistar Kenando pakai antrosnya dan ya eh di game itu antrop itu sudah menang 2-0 karena di game keduanya tuh game pamungkasnya tuh game finalnya itu regidragonya akhirnya berhasil nge-oneshot iron trons diaktif karena ya dia bisa pakai canceling kolon jadi iron tronsnya belia mati terus dia bisa pakai ability nya pakai segala macemnya terus bisa buang Giratina langsung one shot iron trons pem mati elan tronsnya langsung kau Fernando nggak punya Pokemon cadangan game over ya udah selesai Oke ku stop dulu disitu aku harus pakai iron trons lainnya disini ya karena ini aku lawan nah ini ini aku ketemu partai final ya ini ngelawan Roaring Moon kan finalnya ketemu Roaring Moon jadi ya semoga aja kita nggak kebunuh ya sama Roaring Moon Roaring Moon kan bisa wanit keauditor pertama apalagi dia maju kedua ya sampai situ ceritanya udah menang udah kemenangan nah tuh cerita tangannya yang udah menang udah bahkan sudah di interview tapi dia habis menang sebelum interview ya habis dia menang itu udah kosong dia mengepalkan tangan habis itu menggoyang-goyangkannya dia sedang menirukan gaya orang yang lagi di kamar sendirian terus orangnya tuh laki-laki pasti habis itu melakukan hal yang biasa dilakukan ketika sendirian di kamar biasanya jam ya subuh-subuh nah aku nggak mau sebutin itu hal apa karena aku juga nggak mau didiskualifikasi dari YouTube ya kalian pasti tahu aku lagi ngomongin hal apa itu nah itu ketangkep kamera ataupun nggak ketangkep kamera pasti dilihat lah buktinya casternya itu sampai bilang what was that then itu tangan apa habis itu ketangkep kamera habis itu dia nggak langsung di band dan aku bahkan nggak tahu band itu aku aku kira ya udah menang dan aku enggak tahu dia lagi memimikin tangan yang digerak-gerakan itu ya kenapa enggak tahu karena habis menang aku langsung pergi dari laptop gitu aku ke toilet makan apa segalanya karena kan habis menang itu biasanya ada pauskan gamenya di paus terus bentar ini aku harus Profesor research dulu ya Oh Profesor research aku perlu tuh soalnya bisa aku dapet tuh nah next udah dapet wudah berdua perangkat let's go eh dapet dua krasi ngemar nice Hai flipping coin Aduh enggak dapet lagi eh please satu lagi please the satu Oke dapet paling satu eh set kita serang Oh iya kita volcicron ini aku taruhnya di di-nya yaitu double turbo ya ke Pokemon defense saya enggak tahu sampai kemudian dua jam tersebut ada caster yang umumin kalau yang Rob itu didiskwalifikasi pasti karena unsportman ship ya unsportman likesip atau unsportman ship gitu ya pokoknya intinya karena yaitu tindakan itu jadi disqualifikasi habis dulu ini tindakan apa enggak tahu kan habis itu ku mundurin dari live live streamnya dua jam ke matchnya tuh Oh ternyata karena ini aku masih bisa lihat waktu itu karena pasti belum dikat ya karena kan masih live stream gitu hitungannya kalau sekarang pasti udah di dikat karena playernya aja sampai di band gitu atau di di diskwalifikasi pasti udah dikat pasti live streamnya tuh replaynya nah habis itu diskwalifikasi ya udah menang Fernando dan Fernando melaju terus sampai final terus dia juara jadinya sek banget sebenarnya sih tetapi menurutku itu adalah hal yang harus dilakukan ya karena ya Pokemon tuh kan walaupun yang main banyak orang di bahasanya ini tetap gamenya anak kecil gitu hitungannya dan ya ini disiarkan secara eh gratis di YouTube semua orang bisa lihat ini event terbesar dan kamu lakukan hal itu di final edi Iya bisa dibilang hampir mau ke final di warna banyak lihat jadi ya keman mau harus bertindak tegas sih ini kolos tenasi di Enggak seharus terus pakai Profesor yang butuh Oh nice dapat crime-catcher Oke kita bisa serang ya Oke serang aja eh ini sekolah kabinnya bisa langsung bandit keoni kalau pakai sekolah pilih Oh terus pem Hai terus mati ya ini ya Pokemon harus bertindak tegas kalau nggak gitu nanti ada proper yang melakukan halnya serupa gitu karena nggak dipanis ya dan ya itu lucu banget ya eh deck yang sebenarnya kamu sudah kalahin terus membuat kamu di diskualifikasi karena salahmu sendiri terus deck yang lolos gara-gara kamu melakukan hal bodoh itu itu deck yang juara itu lucu banget hanya itu androp itu lihat di waktu putaran finalnya ngeliat di HP yang kenal di laptopnya itu harusnya aku pasti di dalam hatinya hilang itu saya yaitu ibaratnya kamu udah emas ada masih tangan terus kamu buang gitu ngembang buang ketong sampel saks it saks men tapi mau gimana itu mungkin kebiasaan ya mungkin kebiasaan di live streamnya ini terus atau apa gitu terus habis tuh nggak sengaja gitu itu rasanya nggak sengaja deh menurutku dia tuh ngapain selebrasi gitu ini masih 8 besar kalau udah final itu vibes nya lain ya kalau misalnya udah juara satu terus menang mungkin masih agak ku maklumi Oke itu demikian tanggung sekali itu bisa udah aku peni Oke ini kalau aku tuh peni mantap sini Aduh enggak ada pencet-pencetnya sesuatu enggak apa ini aku pakai bos ya di sini ya sudah jelas saya akan menggunakan bos di sini aku mau Hai oh oh iya jangan 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 pakai bos deh main biasa aja pakai capsule terus krasi ngemar Hai krasi ngemar Hai on point terus nice eh ya yang nyatuh diaktif tentunya mundurin tanggung banget 220 Kenapa dia enggak mau cari wanitko ya Oh ya soalnya kalau gitu nextnya langsung bisa ke wanitko lagi ya eh iya ya untuk kali ini aku pindah energi listrik karena ya ini udah ada double turbo semua disini Hai yang next tinggal wali keurah ringmon terus wali keo lagi udah selesai game lainnya ya kamu tuh masih ada di quarter final kenapa kamu selebrasi yang kayak gitu kalau di final masih masih bisa kupahamin karena ya Vibesnya udah menang mungkin ya masuk akal masih sedikit lebih masuk akal wun tetep enggak setuju aku tapi at least masih lebih berhasil tepat kamu masih ada di lawan besar belum menang apa-apa sudah kebanyakan gaya Aduh nggak tahu lah bener-bener kocak ya ini bener-bener deck yang kelawanan deck yang juara dua ini video berikutnya bakal aku ngereview deck ini ini juga wuuh match finalnya tuh seru karena menang menangnya tipis 21 jadi ada tiga game bukan 2-0 telak gitu ya Oh hohoho Oke Hai kini kupeni aja lah ya Hai ntar tapi Oh dapet judge Oke enggak kupeni aja lah kupeni aja mati juga emang ini pengen itu sering menyelamatkan terbukti teruskan pengen itu menyelamatkan terusnya tapi aku ini harus yang diaktif ya karena enggak eh Hai terus ini boleh terus 10 wait taruh lagi mungkin ya eh terus serang Fox icon yes boleh eh beth ini tempelkan dulu satu disini terus ya ke yang sehat ya ke Aaron terus yang sehat Hai dah next tinggal pakai posor terbuat kakora limon kita menang Hai ya ini agak mirip sih Rai matul lagi lah Oke dia kalah jadi terima kasih karena sudah mendengarkan dan kalian melihat video ini semoga kalian paham terkait juara edek yang dapet juara satu ini kalau misalnya ada yang masih bingung seharusnya enggak karena deck ini enggak sulit mainnya tuh beneran gampang tinggal pakai antros terus isi aja terus pakai item supporter lain sebagainya udah selesai gameplaynya tinggal kamu selesai tidak terima kasih sudah menonton kalau misalnya ada pertanyaan silahkan taruh dia aja di kolom komentar di bawah